Brigade Madani dibentuk Holding Ultramikro sebagai bagian kelanjutan komitmen sinergi ekosistem Holding Ultramikro yang terbentuk sejak September 2021 lalu. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso menjelaskan, dimulainya proses aktifasi tim sinergi budaya kerja Brigade Madani diharapkan bisa membantu Holding Ultramikro untuk mewujudkan penyebaran, pemberdayaan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Brigade Madani merupakan akronim dari BRI serta GADE dari nama Pegadaian dan Madani dari nama Permodala Nasional Madani. Menurut Sunarso, aktifasi tim sinergi budaya kerja Brigade Madani ini sudah sejalan dengan enam program yang sesuai dengan core values ahlak yang wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan BUMN. Antara lain, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk sepanjang tahun ini, BRI selaku Induk Holding Ultramikro menargetkan untuk bisa menggait 5 juta nasabah Ultramikro yang akan dicapai melalui 5 program Brigade Madani. Misalnya, dengan mendatangi langsung sentra usaha mikro, penyusunan kurikulum, serta latihan bersama tim Brigade Madani dari 3 entitas perusahaan, dan mengadakan layanan gabungan atau bundling produk yang saling mengisi sehingga nasabah memiliki variasi pilihan produk sesuai kebutuhan. Tim Brigade Madani diwajibkan patuh pada peraturan dan standar prosedur operasional yang memastikan produk yang ditawarkan adalah produk yang baik, tidak cacat, dan bebas dari unsur penipuan, merancang program yang menyesuaikan kearifan lokal, dan kolaborasi dalam satu pusat layanan sentra usaha mikro atau senyum. Dan oleh karena itu targetnya gitu, targetnya 55 juta, dan kemudian kita predeli lagi, tahun ini kita ditargetkan 5 juta nasabah baru, 5 juta nasabah baru, itu targetnya. Paham semua ya? 5 juta nasabah baru Ultramikro. Nah, begitu. Satu, sudah kita pahami, KPI itu. Sekarang strateginya bagaimana? Strateginya, nggak mungkin kalau kita duduk saja di kantor, kemudian menikmati ruangan ber-AC, terus kemudian, apa namanya, nggak memetakan di mana area-area, di mana target market kita yang harus kita datang nih, nggak mungkin bisa tercapai, meskipun sekedar cuma 5 juta. Maka strateginya adalah strategi menjemput bola. Menjemput bola. Maka dalam rangka menjemput bola itulah kita bentuk tim, yang kita sebut Brigade Madani itu. Peresmian aktivasi tim sinergi budaya kerja Brigade Madani pada Jumat 11 Maret 2022 lalu, ditandai dengan penyerahan bendera secara simbolis pada perwakilan petugas Brigade Madani dan penyematan pin culture leader kepada Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian, Damer Latri, serta kepada Direktur Bisnis PNM, Catur H. Priyono. Untuk selanjutnya, budaya kerja Brigade Madani diharapkan bisa diterapkan secara penuh oleh seluruh karyawan BRI, Pegadaian, dan PNM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Efektif mulai hari ini dan sekarang kalau kita launching dari Jakarta ini, kemudian tadi diikuti secara zoom oleh daerah-daerah, oleh wilayah-wilayah, baik wilayah BRI maupun wilayahnya Pegadaian maupun wilayahnya PNM, artinya semua omongan saya tadi, arahan saya tadi langsung direspon, besok langsung bekerja dengan menggunakan format tim Brigade Madani se-Indonesia. Seiring dengan semangat menjangkau nasabah yang lebih luas, Holding Ultramikro menargetkan sudah dapat melayani 55 juta nasabah Ultramikro yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2024 mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, BRI selaku induk usaha Holding UMI memastikan BRI, Pegadaian, dan PNM akan terus berkolaborasi untuk mengembangkan layanan digital. Salah satunya dengan menggerakkan agen penyuluh digital. Para agen penyuluh digital ini tidak hanya diharapkan bisa membantu jangkauan nasabah Ultramikro yang lebih luas. Sebaliknya, agen penyuluh digital pun diharapkan bisa membantu menyosialisasikan dan sekaligus mengedukasi masyarakat terkait cara bertransaksi menggunakan layanan perbankan digital maupun tata cara menjaga keamanan rekening dari kejahatan digital kepada masyarakat. Kita harus menjemput bola datang ke sentra-sentra usaha Ultramikro itu sendiri. Strateginya itu menjemput bola. Dan kemudian untuk itu diperlukan perilaku juga, perilaku kolektif yang efektif untuk mencapai target dan mengimplementasikan strategi itu. Dan perilaku kolektif yang efektif itulah yang kami terjemahkan ke dalam corporate culture atau budaya perusahaan. Jadi tadi Pak Sunasa sudah menyampaikan ada tiga institusi yang terkamu dalam Brigade Madani. Kita serbu tadi, ya kita jemput bola kepada masyarakat UMKM yang butuhkan dengan bantuan semua. Teknologi juga pasti mendukung. Jadi insya Allah ya, mas ya. Paket kita, insya Allah bukan tercapai, saya nggak akan bilang tercapai. Insya Allah terlampaui. 2021 di tengah pandemi juga cukup banyak yang pelaku Ultramikro yang dapat dilayani, yang baru. PNM saja hampir 4 juta tambahan pelaku Ultramikro yang bisa dilayani di 2021, apalagi kami bertiga. Maka dalam rangka mengkolaborasikan semuanya itu, kita buatkan posko, namanya posko senyum. Posko Sentra Layanan Ultramikro. Jadi tim ini, gabungan ini, Brigade Madani ini, berangkat berjuang dari posko senyum. Pulang berjuang membawa kemenangan kembali ke posko senyum. Berjuang untuk apa, Pak? Berjuang untuk menyebarkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Tim Liputan, CNBC Indonesia.